Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tempat lagi dengan saya Saib Didi Jiwi kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat file buat inventory ke stokok nem atau laporan penjualan di hotel atau restoran Hai Oke kali ini langsung saja kita menuju ke file-nya Hai kali ini saya sudah mempunyai file dari inventory-restoran berhasil aja di dalam file ini ada apa aja ini ada master master ini gunanya untuk kita memasukkan semua data-data yang akan kita itu stoknya disini kita masukkan semua contoh di tempat kita itu ada beras ada gula pasir ada eski dari garam tepung tersebut dan lain-lain Hai dan kategori penyimpanan di setelah unitnya kita disini pergerak untuk unit sesuaikan dengan pemakaian di tempat saudara masing-masing stok masih kosong kalau belum ada transaksi harga jual disini saya masukkan harga 10 ini hanya contoh saja kalian bisa mengisi ini semua sesuai dengan harga di tempat saudara atau harga Hai untuk kode barang wajib diisi supaya nanti datanya bisa keluar gak boleh sama terserah atau saya akan mengikuti brokoli Hai penyakit Hai penyakit Hai penyakit Hai penyakit Hai penyakit Hai penyakit penyakit Hai penyakit Hai penyakit Hai penyakit Hai unitnya gram Hai harga jual kita isi Hai di sini ada percoba ya Hai harga percoba-coba akibu bisa lebih satu-satunya hai 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 untuk pembuatan paling nanti saudara bisa menghapus kali ini semua Hai bade di semua hai 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 diandar data yang ada di tempat kali ini semuanya diganti data di tempat saudara-saudara untuk transaksi semuanya ada di file data entry file data entry Hai sisanya sudah memasukkan bau merah 10.000 gram atau 10.000 karena unitnya gram ingat unitnya sesuai dengan unit satuannya tetap dengan satuan kalau datanya yang ada di masyarakat kita akan dipandu dengan bantuan yang akan timbul sendiri di sini ketik masuk 5 kg 5.000 kode mutasi 1 kanan barang masuk 1 untuk 2 keluar 3 untuk barang rusak tanggal transaksi tanggal bergabung di sini ada transaksi berubah stock atau bisa dikatakan kita ada transaksi misalnya restoran sebelah meminjam bawang merah 5.000 restoran sebelah namanya restoran disini kita tulis aja nomor notanya sama customer merah dia pinjam di nomor status 2 transaksinya ada disini nanti keluar disini kita masuk kita cari aja totalnya dia 100.000 oke kita bikin lagi ya misalnya restoran sebelah itu namanya Raja Tay transaksi terjadi transaksi kita pinjam bawang putih 2 kg 2 kg pinjam 2 kg transaksi dulu karena kode kita tulis 2 tanggal 7 oke sudah nah divining ini akan keluar sendiri oke kita cek itu terjadi transaksi pembayaran nomor penangnya tak jantai nomor transaksi kita berapa dan satu sama barang putih tetap semua historial disini kita nunggu historial disini kita kita ganti bulannya sampai tanggal nah semua transaksi transaksi barang masuk data hai 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 ada mutasi hitamnya data transaksi para maksudnya saya lihat transaksi barang hai 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 lu stop kita bisa beri stop Hai hati itu kita kasih hai 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 semua stok ya kalau stop install semua transfer hai 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 ingin punya stop-in Hai top-in sini Hai top barang masuk Hai tanggap yang betul-betul Hai tokoh semua transaksi bisa berbaca dengan hati-hati dan Hai Sabtu Oktober mulai sampai tanggal 30 Hai ah dikeluarkan hai 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 saudara nanti bisa pengen dikuma ini bisa dikali atapus semua transaksi di sini data entry di sini dihapus ganti dengan transaksi yang bapak sedang berlangsung di tempat usaha bapak semua Oke cukup sekian penjelasan dari saya apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah ini Oh ya jangan lupa like comment dan subscribe saya mendapatkan pemberitahuan dari saya Hai baik di dunia restoran maupun hotel ataupun resipi-resipi masakan nanti saya tampilkan di channel saya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh